Pult Item Terbaik Tentups Menggunakan Aurora di Mobile Legends Hero yang sangat menyukai kedinganan ini sangat merepotkan ketika sedang war Karena Aurora dapat membekukan seluruh musuh yang terkena dari skill yang dimilikinya Jika Aurora sudah mendapatkan Pult Item maupun skill terbaiknya Jangan diharap kamu bisa kabur dengan mudah ketika bertemu dengan hero ini Pasalnya kamu bisa terbunuh dengan sekali serangan kombo saja Aurora merupakan hero dengan tipe Mage dengan mengeluarkan S dari tangannya Aurora juga dilengkapi dengan skill-skill yang cukup kuat Yaitu Pride of Ice, Frost Shock, Peter Frost, dan Cold Nose Destroy Skill dan tips menggunakan Aurora Skill Pasif Pride of Ice Skill ini akan membukukan musuh, akan tetapi kamu harus mengaktifkannya Cara untuk mengaktifkannya adalah dengan menggunakan skill-skill lain sampai 4 kali Untuk mengetahui skill ini sudah aktif atau belum, kamu bisa lihat di atas hero Skill 1, Frost Shock Skill ini seperti menembak misil, tetapi yang ditembak ini adalah sebuah S Frost Shock merupakan skill dengan target area dan memberikan kemampuan sihir 300, 340, 380, 420, 450, hingga 480 Jika digabungkan dengan skill pasif tadi, maka kamu bisa membekukan seluruh area yang terkena skill Frost Shock Skill 2, Peter Frost Skill ini merupakan single target yang artinya dapat mengenai satu musuh sayang Peter Frost memiliki kemampuan sihir 420, 480, 540, 600, 660, hingga 720 Setelah itu, skill ini memberikan efek dapat mengurangi kecepatan musuh hingga 80% selama 1,5 detik Jika digabungkan dengan skill pasif tadi, maka kamu bisa membekukan satu musuh sayang Skill 3, Culture Destroy Skill ini merupakan area target dengan memberikan kekuatan sihir 800, 1000, hingga 1200 Dan dapat memberikan efek kepada musuh yang di sekitar area Dan mengurangi kecepatan pergerakan dan terkena kekuatan sihir 400, 500, hingga 600 Cara menggunakan skill combo Aurora Pertama, kamu harus mengaktifkan Pride of Ice, yaitu skill pasif terlebih dahulu Lalu kedua gunakan Bitter Force atau skill kedua untuk membekukan target Dilanjutkan Gold Nose Destroy atau skill ketiga untuk mengurangi darah musuh Dan terakhir, gunakan Fall Shock atau skill 1 Sehingga jika diurutkan, yaitu skill 1, skill 3, skill 1 Item terbaik untuk Aurora Selain skill damage yang cukup kuat yang dimiliki Aurora Kita juga akan memberikan rekomendasi gear Aurora untuk kamu yang ingin menggunakannya agar lebih kuat lagi Aurora bisa dijadikan sebagai tipe hero seperti magic damage, cooldown, dan alternatif lain Lalu apa saja build itemnya? Build item magic damage Rekomendasi pertama untuk Aurora adalah build item magic damage yang bisa kamu gunakan untuk membuat hero ini memiliki damage yang powerful Incented Talisman Item harus-harus dimiliki Aurora adalah Incented Talisman Item ini menambahkan kekuatan sihir plus 50, kekuatan darah plus 250 HP, dan pengurangan waktu plus 20% Serta menghasilkan efek Spring Dragon 10% total dari mix mana setiap 10 detik Arcanibus Arcanibus Selanjutnya yang harus dimiliki Aurora adalah Arcanibus Arcanibus Item ini akan menambah penetrasi sihir plus 15% dan menambahkan kecepatan bergerakan plus 40 Holy Crystal Selanjutnya yang harus dimiliki Aurora adalah Holy Crystal Item ini menambahkan kekuatan sihir plus 90 Devil Tears Selanjutnya yang harus dimiliki Aurora adalah Devil Tears Item ini menambahkan kerusakan sihir plus 60 Keunikan dari item ini adalah menambahkan penetrasi sihir plus 40% Ice Queen One Selanjutnya yang harus dimiliki Aurora adalah Ice Queen One Item ini menambahkan kekuatan sihir plus 75, degenerasi mana plus 15, dan kecepatan bergerakan plus 7% Efek dari item ini memberikan pengurangan kecepatan bergerakan minus 15% kepada musuh Blood Wings Terakhir yang harus dimiliki oleh Aurora adalah Blood Wings Item ini menambahkan kekuatan sihir plus 150, dan kekuatan darah plus 150 Jadi kesimpulannya, untuk kamu yang ingin membuat Aurora memiliki Magic Dreamers yang lebih powerful Silahkan kamu gunakan boot item Aurora yang telah direkomendasikan tersebut Boot Item Gul'dan Rekomendasi selanjutnya yang bisa digunakan untuk mengurangi cooldown dari pengguna skill adalah Boot Item Gul'dan Encented Talisman Encented Talisman Item pertama yang harus dimiliki Aurora adalah Encented Talisman Item ini menambahkan kekuatan sihir plus 50, kekuatan darah plus 250 HP, dan pengurangan waktu plus 20% Setelah menghasilkan efek Spring Regen Setelah menghasilkan efek Spring Regen Serta menghasilkan efek Spring Regen 10% total dari mix mana setiap 10 detik Magic Zeus Selanjutnya yang harus dimiliki Aurora adalah Magic Zeus Item ini menambahkan pengurangan waktu plus 10% dan kecepatan pergerakan plus 40 Calumity Ribbon Selanjutnya yang harus dimiliki Aurora adalah Calumity Ribbon Item ini menambahkan kekuatan sihir plus 70, mana plus 400, dan pengurangan waktu plus 10% Fleeting Time Selanjutnya yang harus dimiliki oleh Aurora adalah Fleeting Time Item ini menambahkan kekuatan sihir plus 70, dari generasi mana plus 15, dan pengurangan waktu plus 10% Keunikan dari item ini adalah ketika membunuh hero musuh akan mendapatkan pengurangan waktu plus 20% Necklace of Durance Selanjutnya yang harus dimiliki Aurora adalah Necklace of Durance Item ini menambahkan kekuatan sihir plus 65, kekuatan darah plus 300, dan pengurangan waktu plus 5% Keunikan dari item ini adalah ketika menggunakan skill, maka musuh akan mendapatkan pengurangan regenerasi darah minima 10% sama 3 detik Blood Wings Terakhir yang harus dimiliki Aurora adalah Blood Wings Item ini menambahkan kekuatan sihir plus 150, dan kekuatan darah plus 150 Jadi kesimpulannya, untuk kamu yang ingin membuat Aurora memiliki kodon yang lebih cepat, silakan kamu gunakan item Aurora tersebut Gold Item Alternative Life Rekomendasi terakhir yang dapat digunakan Aurora untuk memiliki damage barupur adalah Blood Item Alternative Life Rapid Boots Item pertama yang harus dimiliki Aurora adalah Rapid Boots Item ini menambahkan kecepatan pergerakan plus 50% Lightning Transient Selanjutnya yang harus dimiliki Aurora adalah Lightning Transient Item ini menambahkan plus 75 magic power, dan plus 30 mana regen Keunikan dari item ini ialah setiap 6 detik kesempatan kemampuan magical kamu akan meningkat Maksimum 3 musuh akan terluka sebanyak 150% magic power damage Holy Crystal Selanjutnya yang harus dimiliki Aurora adalah Holy Crystal Item ini menambahkan kekuatan sihir plus 90 Devil Tears Selanjutnya yang harus dimiliki Aurora adalah Devil Tears Item ini menambahkan kerusakan sihir plus 60 Blue Tears Keunikan dari item ini ialah menambahkan penetrasi sihir plus 40% Blood Wings Selanjutnya yang harus dimiliki Aurora adalah Blood Wings Item ini menambahkan kekuatan sihir plus 150 dan kekuatan darah plus 150 Immortality Terakhir yang harus dimiliki Aurora adalah Immortality Item ini menambahkan kekuatan darah plus 800 dan perlawanan sihir plus 40 Keunikan dari item ini adalah ketika Aurora mati Dia akan dihidupkan kembali namun darah yang diberikan hanya 15% dari total darah Aurora Item ini memiliki cooldown 3 menit untuk bisa digunakan kembali Jadi kesimpulannya Untuk kamu yang ingin membuat Aurora membagi damage lainnya yang lebih powerful Silahkan kamu gunakan bug Aurora tersebut Set Emblem yang cocok untuk Aurora Aurora sendiri merupakan hero dengan tipe Mage Sehingga Set Emblem Aurora yang cocok adalah Emblem Magic Set Emblem ini akan memberikan tambahan damage kepada Aurora Spell yang cocok untuk Aurora Flicker Rekomendasi spell pertama yang cocok dengan Aurora adalah spell flicker Dikarenakan bisa dikombinasikan dengan skill-skill Aurora Setelah itu bisa digunakan untuk lari dari kejaran musuh Spring Rekomendasi selanjutnya adalah spell spring Spell ini akan memberikan kecepatan bergerakan 42% selama 10 detik Cara menggunakan Aurora Bagi kamu yang masih bingung atau belum mengetahui dengan guide Aurora Atau cara bermain hero ini Kita akan merekomendasikan apa saja yang bisa kamu lakukan dengan hero ini Menganggu musuh farming Aurora sendiri memiliki skill yang dapat membuat musuh ketakutan Selain itu dengan skill ini juga kamu bisa mengganggu musuh ketika farming Baik itu di lane maupun di jungle Mengandalkan skill pasif Aurora Aurora memiliki skill yang sangat ditakuti oleh musuh Terutama skill pasif yaitu Pride of Ice Skill ini akan membekukan musuh yang terkena skill aktif Aurora ini Sehingga rekan satu tim kamu bisa menyerangnya dengan mudah Menyerang musuh di waktu yang tepat Aurora memiliki darah yang sedikit namun memiliki combo skill yang menakutkan Sehingga Aurora harus menyerang di waktu yang tepat agar musuh terbunuh dengan mudah Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami Terima kasih telah menonton!